BUNA SUSANA BUNA SUSANA BUNA SUSANA Ya ini rumahnya Luas ya om ya Yuk masuk masuk aja yuk Manis pas kita mau masuk ke rumah Bunda Susana Suasananya langsung beda Manis Oh ya sebentar ada syaratnya nih Kalo masuk disini Harus nyobain dulu Bunga melatih Biar aman Gak bercanda Tuh Nong aduh dada aja Nong aduh dada aja Ya kan aku tau denger kan Kalo Bunda tuh suka sama Melati kan makannya tuh melati Jadi nanti kalo makan Siapa tau Bunda hadir Baru masuk ke rumah Nonton di TV aja ya Aku fans loh Bunda Apa yang dikasakan dulu tuh seperti apa Manis loh Kalo makan bunganya aja ini Ijo nya gak usah Kalo ijo nya agak pahit Kalo suka gak apa-apa Aku puasa om kebetulan Disini batal Puasa tadi apa Enggak loh bener Dimakan makan gak tuh tadi Makan Rasanya itu wangi-wangi bunga melati ya Iya bukan bunga melati Bukan ya Yuk masuk yuk Ini syaratnya kita kalo mau Setiap yang bertamu masuk rumah Bunda Oh iya nanti siapa nih yang mau terima tantangan Seperti Bunda Sambil duduk makan terus gitu Oh itu biasanya bekti jago banget Jago ya Nanti diundi aja ya diundi ya Yuk masuk yuk Yuk masuk nih ruangan Bunda Ini ruang apa Ruang tamu lah Dulu ya Susana sering menghabiskan waktu disini Jadi duduk disini Itu dulu ada televisi disana Tapi sekarang televisi udah Dipindah ke belakang Jadi karena kalo gak ada tamu Ini udah jarang dipake Kalo dulu waktu masih ada Aktivitas Bunda ya ini dipake Berikut kamarnya Bunda disana ya Itu kan kamarnya Bunda Sebelum itu ini rumah sejak Kapan ini Om? Ini tuh bangunan Belanda Kalo gak salah ya saya lihat dulu Di sertifikatnya itu 18 90 berapa gitu Setau lagi lu yang tau Iya Makasih loh Susana tuh Dia suka dengan bangunan Belanda Mungkin karena ayahnya juga kan orang Belanda Dia suka jadi gak mau di renov Tapi ini bangunan asli berarti Bangunan Belanda asli ini Tapi kalo ini tegel gak ya Om ya Oh tegel gak Ini tuh kalo digebuk Ini Mempiur itu orang Jawa bilang Hancur Karena tidak pake semen Tapi kuat ya Om Itu kalo hubungan-hubungan Belanda tuh yang saya tau kuat-kuat Jadi batu batak sama kapur Jadi kalo kita ngebur gitu Gak bisa diburin Hancur Jadi harus dipaku Nah Om sendiri sejak kapan sama Bunda disini? Saya masuk disini tahun 91 19 91 Bunda itu udah menikah bersama? Bunda, saya menikah Bunda kan 83 Masuk sini 91 Karena gak kuat kehidupan di Jakarta Maksudnya berisik, macet Tua di jalan lah Kita mau Berangkat situ aja bisa sejam dua jam Tapi tahun itu juga udah macet ya? Udah macet Tapi gak kayak sekarang Macet tapi tidak kayak sekarang Kita 13 tahun Akhirnya Bunda ngajak saya Yuk ke Magelang liat rumahku di Magelang Mau gak? Yuk Begitu sampe sini, aku seneng Oh jadi ini rumahnya Bunda dulu ya? Bunda dulu tinggal disini Emang keinginan Bunda untuk pindah kesini Iya, iya betul Diboyong lah Ini foto-foto yang ada disini Ini udah foto-foto yang kekinian ya Om Iya betul Ini bersama dengan sang istri Iya betul, ini istri saya Nana Mahayana Nah ini nih, yang menarik yang ini nih Ini loh, ini cover girl ya Tapi mukanya wajahnya Mukanya on cleave Untuk daya tarik wanita Ooooo Kalau sekarang kita majalah-majalah cowok Yang liat kan cewek-cewek Oh iya Kalau cewek yang liat cowok-cowok Cowok-cowok, iya betul Nah ini waktu tahun kapan ya Om? Tahun Tahun 91 lah 91 kurang lebih gitu Yang ini dong Kok dia gak begini sih kayak gaya lo Kalau di foto cover gue berarti Coba-coba ya Ini binaraga Ini binaraga Ini binaraga Posisinya gini kan binaraga Tapi ini juga tuh Om Cleave Iya itu Saya kan itu Bela diri juga kan Bela diri juga om Bela diri juga om Bela diri juga Wow Nah ini Mbak Nana ya Iya Waktu pre-wedding gitu Pre-wedding Cantik ya Mbak Nana ya Nah itu Baik sekarang Kita boleh ke kamar Oh kamarnya Bunda ada di sebelah sana Siap Ada ritual Oh enggak Jadi nanti paling ya Masuk permisi dulu lah gitu Sebab Yang sudah-sudah gak permisi Nanti pulang diikuti Wah Serius Gak bohong Saya bener Itu siapa Bunda? Saya gak tau Tentang mereka di Coba pake di omongin mobil dokennya Biasanya dia udah sampe di jalanan Nanti sampe di tempat Mereka cerita Wah semua diikuti Sampai ada kesulupan Gak salahnya cuma permisi lah Iya 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 Kita niatnya baik Sakit itu kurang lebih 1 tahun, luar masuk rumah sakit itu setiap 2 minggu, nanti di rumah sakit 2 bulan Rumah lagi 3-4 hari, rumah sakit lagi 1 bulan selama 1 tahun gitu terus akhirnya survive gitu Ya disini shooting hantu ambulan, pulang lagi ke Magelang, pernah ngomong gitu, aku udah bosan Ya awalnya aku udah bosan, bosan apa, bosan hidup Ini, ini bekas infus Oh gitu Minta di infus di rumah Jadi ada suster yang datang kesini, jen dari rumah sakit, di infus disini gitu Sampai, ya masih biasa, masih biasa gitu, gak ada istilah orang kita tahu bahkan meninggal gitu, enggak Sampai terakhir-terakhir saya lagi nonton TV di ruang tamu itu, saya dipanggil Papa, Papa, ya saya bilang Jadi sambil tiduran sambil, ini Maksudnya gini, inta tangannya saya gitu kan, inta tangan, tangan saya dipegang Terus bunda tuh ngomong, kayaknya udah waktunya, ya waktunya apa, mau pulang, mau pulang kemana, saya bilang gitu kan Ya mau pulang, kayaknya mama udah mau meninggal, mama udah mau meninggal Oh jangan ngomong kayak gitu ah, masih sehat kayak gini, enggak, aku udah rasa, nanti daripada terlambat, daripada terlambat, mendingan aku ngomong sekarang Terus apa, apa namanya, minta permintaan, amanah sama saya, ada dua permintaan gitu, ada dua permintaan ya dari mama, kamu sanggup ya, ya apa, saya bilang gitu Tolong anak kita, yang anak angkat kita itu kan, anak adopsi itu, dijadiin tentara ya, dijadiin TNI ya, sanggup nggak, oke, sanggup, saya bilang gitu kan Terus yang satu lagi, yang satu lagi, kamu kan nggak punya anak kandung, kita kan nggak punya anak kandung, maksudnya saya masuk sana Kok kamu nikah lagi, ah nggak, jangan ngomongin nikah, saya bilang gitu, istrinya calon aja nggak ada, kepikiran aja nggak, nggak, tapi kamu harus menikah, cari istri yang baik, yang sayang sama kamu, punya anak kandung Aduh, ngomong yang lain deh, saya bilang gitu, kalau kamu nggak mau mengiakan ini, aku matinya nggak tenang Ini apa namanya, pelatih-pelatih ini memang sengaja setiap malam Jadi, nggak setiap malam, jadi ini kan biasanya bertahan 2-3 hari, sampai 4 hari, paling seminggu 2 kali, anak-anak juga seminggu sekali Nah, ini kita lihat ini, akhirnya ke banyak Ini baju-baju syutingnya terakhirnya Bunda Ini milik Bunda? Iya, asli, milik Bunda ini Jadi, dulu kan ratusan ya, ratusan, jadi ada yang saya, saya nggak bisa ngerawat lah terlalu banyak Jadi, ada yang saya kasih ke masjid, ke gereja, ke penggemar-penggemar, ya kan, ke saudara-saudara, gitu Saya sisain beberapa aja untuk kenang-kenangan, gitu Ini juga, tasnya, kegemarannya Bunda, minyak wangi, bedaknya masih ada, gitu kan Jadi, ini bedaknya ditinggalan? Cama Bunda, iya Jadi, Bunda ini semuanya di sini, bedak dan semuanya di sini? Cuma, khusus lipstik Lipstik itu permintaannya Bunda Kalau Bunda meninggal, dimasukkan di dalam peti Oh, lipstiknya dia itu khusus, gitu, kayaknya? Ya, yang suka dipakai syuting, dipakai hari-hari, gitu Maksudnya apa itu, Om? Kalau nggak salah, aduh, masa nyebutin banget Iklan, dong Nah, soalnya bagus banget, Bunda kalau pakai, ya kan, cantik banget Kalau dibayar, gua sebut, ya Oh, iya, iya, iya Tapi kita bisa lihat lagi, ini ada surat wasiat Nanti, nanti saya buka Ini surat wasiatnya Bunda, ada dua Jadi, ada yang... Manis, ada surat wasiat Ini juga ada pertanyaan ya, dari penggemar Karena saya suka lihat di media gitu Oh, biasanya dia Surat wasiat kok diketik? Hmm, mana ada surat wasiat diketik? Ya, saya memang ditulis sendiri oleh Susana Oleh Susana Di mana-mana surat wasiat itu Tulisan tangan, betul Tulisan tangannya itu disimpan sama notaris Jadi, Susana ditulis sambil direkam Ketik ulang, ya Ada rekaman kasetnya juga Bunda sambil ngomong rekaman kaset Ada tulisan dikasih ke notaris Sama notaris diketik Ya, dibikin turunannya Betul Jadi, kalau mau lihat tulisan tangannya Susana Ada di notaris Betul Rekamannya juga ada Ya, nggak merusak kontentiknya Ya, betul Tapi Om, ini pernah ada kejadian apa, nggak gitu dikatakan? Ya, memang ada kejadian, beberapa kejadian Yang sebetulnya, gimana ya, saya mau cerita juga agak berat gitu kan Kadang-kadang, buat kita yang mengalami itu Kita cerita ke orang, belum tentu orang percaya ya kan Seperti kejadian, kalau dulu kan waktu Bunda sakit Tidak nyaman kalau tidur bareng berdua sama saya gitu kan Saya pindah kamar gitu kan Pindah kamar, kalau Bunda butuh apa-apa, Bunda tuh ketok ini Oh Lembus kesana Dan setelah Bunda meninggal, sampai berapa tahun itu masih Hah? Masih ada yang ketok? Masih ada yang ketok Sampai saya udah nikah dengan istri saya tuh, Nana tuh Setelah lagi nonton, dia diketok Kebiasaannya Bunda juga Sering naruh air sama melatih Nanti diminum Oh diminum Iya, enak banget rasanya Bukan duang makan doang? Enggak, jadi makan, airnya diminum, cobain Seger rasanya Bukti duanya itu Iya Dua-duanya nih Dua Melatihnya nggak usah dimakan, tadi kan udah diminum aja Iya, iya Sebenernya Sebenernya Ditaruh di, apa, di lemari es gitu Kayak infuse water ya Iya, betul Gak usah di habisin Gak usah di habisin Oh gitu Padahal saya haus Gue yang syarat Gue haus Gak usah Ini kalo siapa? Tepah paham sama Tepi mau challenge disini Saya kasih waktu Apa? Silahkan Mau tiduran Mau bertapah Mau semeddy Gak apa-apa Saya tinggal keluar Saya tinggal berkati sama papam disini Mau 10 menit, 15 menit Gimana manis? Gimana manis? Biar menikmati merasakan Si Oksa gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Duh manis Kita berdua ditantang sama Om Cliff Harus berada di kamar Bunda Susana Selama 10 menit Om Menyerahkan Oh Terius Aduh ini belum apa-apa aja Udah berasa banget seremnya Apa duanya apa ini? Kebuahnya Kutus Tentu apa si erumnya Oh gue Buaya putih Oh gitu Ada lagunya Kutus Kebuahnya Kutus Bismillah Terima kasih telah menonton!